Nah, jadi begini ceritanya. Megawati Hangistri, pemain volley andalan Indonesia ini, sedang berusaha keras membuktikan kemampuannya di Liga Volley Korea. Ceritanya dia tuh sempat dapat komentar-komentar gak enak setelah dipilih buat main di Liga Volley Korea musim ini. Megawati ini salah satu dari tujuh pemain yang berhasil lolos dalam draft pemain asing Asia yang baru pertama kali diadakan di Liga Volley Korea. Dia pun bergabung dengan tim Red Spark dan mendapatkan urutan ketiga dalam pemilihan. Tapi ini loh, Megawati bukan satu-satunya pemain Indonesia yang ikutan dalam tanda petik audisi buat Liga Volley Korea. Ada juga dua pemain andalan tim nasputri lainnya, yakni Medi Yoku dan Wilda Siti Nufadilah Sugandi, yang juga diundang Federasi Volley Korea atau KOVO buat ikutan. Medi Yoku bahkan sempat terpilih bersama-sama dengan Megawati dalam draft. Namun sayangnya kontraknya dibatalkan sama klub karena alasan taktik. Jadi akhirnya hanya Megawati lah, pemain volley putri Indonesia pertama yang bermain di Liga Volley Korea. Tentu saja, Megawati harus menghadapi berbagai macam keraguan. Rencana KOVO buat ngasih slot khusus buat pemain asing dari Asia sempat menjadi pro dan kontra. Ada pelatih klub volley Korea yang gak disebutkan namanya yang skeptis. Katanya, kayaknya cuma beberapa pemain aja yang bisa terpilih. Nah, sorotan awalnya pada penampilan Megawati juga, karena dia ini jadi pemain berhijab pertama yang main di Liga Volley Korea. Tapi yang kerennya, semua itu gak mempengaruhi performanya sama sekali. Megawati cerita lagi di konferensi pers setelah pertandingan kontra Pink Spider. Katanya di awal banyak yang meragukannya. Tapi dia selalu bilang dari awal bahwa dia pengen kasih yang terbaik apapun hasilnya. Dia berusaha keras dan sekarang dia udah sampai di titik ini. Dia bahkan terharu sambil bilang, ah pengen nangis, kayaknya bangga aja. Kata Megawati. Megawati tuh udah nunjukin kemampuannya menjadi pemain inti di Red Spark. Meskipun ada pasang surut performa. Namun, atlet kebanggaan Jember ini bisa membawa Red Spark kembali ke peringkat tiga besar. Yang paling anyar, Red Spark bahkan berhasil mengalahkan tim favorit juara, Pink Spider. Buat kedua kalinya dalam enam putaran yang udah berjalan. Pink Spider sendiri punya legenda volley Korea. Kim Yongkong yang kebetulan juga jadi pemain yang diidolakan sama Megawati. Terkait keraguan tentang kemampuannya. Megawati paham betul, karena volley putri Indonesia memang jarang disorot oleh media-media. Tapi, dia punya motivasi kuat buat membuktikan bahwa dia bisa bermain di Liga Volley Korea. Dia bilang, Aku dari Indonesia, jarang disorot sama media-media. Volley putri Indonesia sedikit sorotan. Jadi, ketika aku dipilih, aku berpikiran, Ah, emang bisa main di Liga Volley Korea. Tetapi dari itu, aku punya motivasi. Aku akan membuktikan ke kalian semua kalau aku bisa berada di sini. Mega juga mengucapkan terima kasih kepada Red Spark dan semua yang udah memilihnya dan percaya padanya untuk main di sana. Dia berharap bisa membuktikan yang terbaik sampai akhir musim ini dan ikut mengikir sejarah bersama timnya. Megawati sekarang punya peluang besar buat menjadi bagian dari kesuksesan Red Spark. Tim ini udah 7 tahun belakangan gak pernah tembus ke babak playoff lagi sejak musim 2016-2017. Dengan posisi mereka sekarang ini, yakni di peringkat ketiga dan unggul lebih dari 3 poin atas tim peringkat 4, Red Spark tentunya punya peluang bagus buat tampil di kompetisi musim semi di Korea. Red Spark juga kini sukses membuat kaget nih dengan kemenangan dramatis mereka atas Pink Spider. Jadi Pink Spider sebelumnya tuh udah bikin catatan tak terkalahkan di putaran kelima. Tapi Red Spark lagi-lagi berhasil mengacak-acak pola itu. Jadi ceritanya Pink Spider yang awalnya on fire, tiba-tiba kandas pas main di markas Red Spark. Kim Yongkong dan kawan-kawan tentunya ngasih perlawanan sengit selama 4 set. Namun Red Spark yang ada Megawati di dalamnya itu berhasil memenangkan pertandingan itu dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini, Red Spark sekarang duduk aman di posisi ketiga dengan keunggulan 5 poin atas KS Caltech di posisi keempat dan 9 poin atas BK Altos di posisi kelima. Asyiknya lagi, kalau selisihnya lebih dari 3 poin dengan tim di posisi 4 sampai akhir musim reguler yang tinggal satu putaran, Red Spark bakal lolos otomatis ke babak playoff. Nah, kekalahan Pink Spider ini bikin heran pelatih GS Caltech dan IBK Altos. Kebetulan, Pink Spider ini kan tim yang selalu masuk final 2 musim terakhir. Musim ini aja, mereka udah menang 24 kali dan hanya 7 kali kalah. Meski posisinya agak terkendala karena selisih poin, hanya 4 tim yang dapat nge-goal-in Pink Spider musim ini. Yakni Red Spark 2 kali, GS Caltech 2 kali. High pass 1 kali, Hyundai Hillstate yang menjadi pembunca kelas semen 2 kali. Pelatih GS Caltech, Cha Sang Hyung, bilang kalau Red Spark itu tim yang aneh yang gak pernah main di babak playoff. Terakhir mereka masuk playoff aja pada musim 2016-2017. Musim lalu, mereka hanya terpaut satu poin dari semi-playoff. Meski selisih poinnya belum terkejar, kedua tim rival ini tetap semangat buat ngejegal Red Spark di satu putaran terakhir ini. Kim Ho Chul, pelatih Pink Spider, tetap low profile. Gak membebanin anak-anaknya buat mikirin playoff. Dia hanya mengatakan, lakukan yang terbaik di setiap pertandingan, hal baik akan terjadi. Sedangkan pelatih GS Caltech, Cha Sang Hyung, tetap semangat buat pertarungan yang ketat ini katanya. Proses latihan baik-baik aja. Ada beberapa hal yang sulit di lapangan, seperti menghadapi tekanan. Tapi kita tetap harus siapin diri dengan baik di pertandingan-pertandingan yang tersisa. Jadi persaingan di Liga Voli Korea ini benar-benar seru banget. Kita tunggu aja gimana kelanjutannya di putaran terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!